Hai dapatkan pengaduan mbak-mbak ini katanya mereka ini Oh tertipu uang satu orang berapa 20 juta itu banyak ketipu berapa 20 juta itu bisa ketipu tadinya kronologinya gimana itu mbak berkali-kali lipat diiming-imingi Oh begitu terus itu yang nipunya itu berkedok apa Ustadz apa berkedok dukun atau gimana Oh dukun Oh dia ngaku-ngaku dukun sakti bahwa dia bisa memunculkan uang goib dengan maharnya uang 20 juta maka akan menjadi uang 2 miliar Masya Allah 20 juta terus dia kasih ini kan apa ini daun setengah kalau misalnya ini satu minggu bakal jadi uang satu minggu katanya bakalan jadi uang coba lihat ini udah satu minggu lebih kayak gini aja hampir satu bulan malah itu enggak ada perubahan waduh kalian tertipu ini nggak bener hari ini uang mau udah sama dia terus kalian tujuannya ini mau ngapain mau menuntut atau gimana saya mau datangin dukun itu biar agar dia bisa tanggung jawab mana saya mau bukti ini saya udah diboongin bisa itu dapat singgung dari nasabah terus kemarin kalian sudah kesitu belum kalian minta lagi duitnya atau gimana udah kemarin kesitu mau minta bertanggung jawaban atas ini saya kesitu dulu malah diusir diusir namanya tunggu aja nanti satu hari lagi bakal itu bakal berubah berubah jadi uang ini begitu dia itu mengadakan ritual apa aja disitu nggak tahu kayak ritual di kita tuh suruh apa sih suruh bugir suruh telanjang itu dimandiin terus kalian di tersuruh telanjang aja gitu ya iya Oh itu di batas kesadaran kalian atau gimana tahu sih saya nggak sadar itu waktu itu kita belum sadar terus gimana nih kemercon ini kalian tahu kemercon dan yang guru dari siapa ngadu ke kami tahu dari siapa kalau sering melihat YouTube kan seharusnya kalian itu menjauhi yang namanya pesugihan pengganda uang karena kita ini ngeberantas orang-orang seperti itu ya kalian kalian ini ngadu ke kita karena kalian sudah menjadi korban kalau kalian nggak kena korban mah kalian tuh nggak bakal minta tolong sama kita nih pelajaran buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada ya jauh yang namanya pesugihan uang goi penggandaan uang ini buktinya kata dukunnya seminggu bakal jadi uang daun padahal udah berapa minggu ini udah mau hampir satu nah udah mau satu bulan tetap daun ya daun tetap daun nggak bakal bisa menjadi uang untuk itu waspadalah 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 tapi tetap mau bagaimanapun juga kebercon akan menolong kedua wanita ini Mbak namanya siapa saya Mbak Wati Mbak ini Mbak Siska oke udah uangnya juga dapat minjem dari Bang Emok di Sumba Sumpah Emok wadah Sumpah Emok anak maning juga bingung nanti bayarnya mau pakai apa ya terus kalian ini mohon maaf sebelumnya suami kalian pada kemana Oh janda terus Mbak Siska berarti janda statusnya dua-duanya kalian kok bisanya kalian itu kok gimana Padahal kami itu di YouTube setiap hari itu selalu memberikan edukasi kepada masyarakat masalah tentang penggandaan uang pesugian secara itu semuanya bohong itu hoat itu kayak bener-bener ada ada orang yang bilang katanya ini dukun sakti banget katanya geledek sakti geledek itu mah enggak ada yang sakti enggak ada yang sakti enggak ada yang sakti kecuali kera bener ini lokasinya jauh enggak dari sini terus kalian tadinya mendapatkan informasi dukun ini dari siapa melalui Facebook Instagram itu ada yang bilang Oh dari Facebook makanya hati-hati sahabat-sahabat entah dari Facebook entah dari manapun kalau ada penggandaan uang-penggandaan uang itu tinggalkan jangan diikuti ya kami disini mengingatkan tapi kalau kalian tetap ngeyel tetap enggak percaya sama kami silahkan kalian terserah kalian itunya gitu belum dari ya ya udah terus kemana sekarang tapi gini ya saya siap dengan kimerson untuk membantu sampean semua Mbak Mbak ya kubel kupingnya kirok akan bahkan ngomongku ya rongokakan dari kami siap untuk membantu Mbak Siska sama Mbak Wati ya untuk mendatangi mendukung itu tapi dengan secara baik-baik ya jangan secara arogan atau mbak datang-datang marah-marah ya malu nantinya banyak orang yang lihat ya masih menyelesaikan dengan secara baik-baik tadinya juga baik kan ya penyelesaiannya harus baik gimana pertanggung jawabannya begitu ya tapi Mbak nggak udah dingin ini Mbak siapa tadi Siska masih sekolah dingin pakai selimut ini enggak papa ya tahan angin udah biasa di malam-malam ya masih sekarang masyarakat ya Usykila ngapada keselek mengkronong udah ya anak-anak pesan aja begini nutupin pelor udah keselek mengkronong yos mendek nih ayo kasihan juga kalian ini cantik-cantik mau aja ditipeng dukun emprut itu nama dukunnya siapa Mbak Idris Mbak Idris Mbak Idris wah diadris ponyok poin diadris iya ya kata Mbak tadi kan Mbak Idris namanya jauh nggak jauh nggak jalannya pusung misalnya manis di emprut beli mbak di emprut beli di emprut enggak kemarin sama dukunnya mbaknya Oh enggak sadar waduh suara bener-bener tiga lagi inget apa-apa Aduh wih sudah kemercuan anak maning ngemprut baik si Idris iki kemungkinin kesini Mbak bener jalannya ya kemarin waktu kembali dirisi itu berdua bareng nih Oh satu kampung itu 20 juta mau jadi berapa tadinya mbah miliar kalau punya uang 2 miliar buat beli apa mobil rumah kawin lagi ya bugem Yahya aja dia mah bolon relax santuy kerja-kerja-kerja yang halal dagang-dagang apa tah sempelak tak apa baik nah maning-maning dah itu kayaknya ada yang ini Assalamualaikum Assalamualaikum Kulon-kulon sempurna lu Kulosoko Jawa berbes di sing jeneng Mbak Idris Kuloh Rop NG Brio Gikaro kusitris negus itris-negus 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 Jangan ya perkenalkan dulu nama saya Turiman ya perkenalkan ya saya mau ada perlu Mbak Idris ini sedang ada tamu jeneng Mbak Idris ini sedang ada tamu jeneng Mbak Idris ini penjaga disini penjaga ya wis berarti boton gini keluar pening Mbak Idris baik sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu apa dulu ya soalnya kan Mbak Idris ini di dalam ada tamu jeneng Mbak Idris ini saya cuma tanya dulu ke Mbak Idris saya sesewe orang itu wis bengi jeneng Mbak Idris apa boleh masuk apa gimana ya ya oke tunggu dulu disini ya ya udah ya udah ya udah cepet 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 waktunya ini udah malam maksudnya jeneng Mbak Idris tugasnya apa nih kami penjaga disini penjaga mau jaga apa bila ada tamu jadi kami tidak bisa membolehkan tamu Oh begitu berarti kakak sampai menyambut tamu gitu ya betul wis ke Prasmanan bayar tamu iya iya sampai siapa namanya saya bakomeng 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 umurnya viral ceningan saya masih muda wis pernah di dikampak turun dadan lagi boleh dicoba Oh emang anak buahnya kuat-kuat aku percaya-percaya ya udah nanti kita tunggu dulu prosesnya ini mbak dulu kesini sabar nunggu gitu antri juga dijaga juga boleh masuk tapi jangan ada keributan di sana ya ya nggak mau ribu kita mau bertamu baik-baik kok iya sih ya bener-bener kita mah orang ya udah depan mbak rokes kita moro-rokes uangnya sportif jangan marah-marah ya Oh ya udah tenang aja silakan aja ya tadi saya mau nunggu aja mbak ya mending mbak yang minta pertanggung jawaban aja kesana kami memantau aja dari sini Iya silakan mbak mana katanya uang ini bakalan dapet dua emang sih ini jadi daun doang lihat tahu ini mau berita bukulan ini kalau mbak ada apa ya ini kan kayak kemarin udah dua minggu kan kesini kata mbak kan satu minggu dapet seti minggu ini uang ini bakal jadi duit ini udah mau habis 1 bulan masih dahun ini eh mbak jangan asal duduk suami saya ya mbak nggak boleh kayak gitu kalau nggak ada buktu mbak ini siapa tahu mbak yang bawa dari rumah kita kita nggak nuduh ya tanya aja selama mbak Idris bang aku mana berita yang 20 juta kemarin mbak bentar mbak saya mau nanya mbak ini siapa saya sabar ya jangan percaya sama mbak Idris sama mbak Idris itu ibu kamu apa-apa dan aku duduk saya mbak kalau dijanjiin buat dikasihkan kayak gini mbak jangan tahu mbak jangan kasih apa-apa misalnya semangat jangan berisik di tempat mbak jangan berisik tahu ini yang kamu bawa dari rumah mbak nah suami saya tanya aja sama suami mbak kamu minta kelebihan dari suami saya iya enggak saya masih kerja itu 20 juta Iya dia bilang katanya uang ini bakal jadi dua eh mana ini tetap jadi daun stop stop diam diam saya mau sih bah saya kemarin ke sini mbak usir katanya sepuluh hari lagi bakal jadi duit tunggu dulu tunggu dulu tunggu lagi kita dudung gudar emang mbak bilang sama kalian uang ini satu minggu perjanjian akan timbul satu miliar ya tapi mbak karena mbak ada halangan ada gangguan maka dari itu sudah diundurkan alasan mbak kayak gitu terus dari kemudian tidak-tidak pasti uang ini pastibur satu miliar satu M Mbak sabar asal kalian sabar asal kalian sabar percaya sama mbak Idris hingga saya bakal percaya itu aja mau hampir satu bulan tetap daun makanya duit ya mereka ini korban dari mbak iya memang mereka tapi eh diam dulu pokoknya neng jangan dengerin omongan dia percaya sama mbak Idris saya percaya Mbak mereka ini kan udah ada buktinya Mbak Mereka fitnah fitnah mereka fitnah Mereka fitnah Mereka fitnah Mereka fitnah Mereka fitnah Mereka fitnah emang kelihatan bukan saya bohong tidak tidak mau saya percaya sama Mbak Yudris eh dengerin ya bu ya ini bukan uang palsu justru yang yang ngasih kebohon dari suami Mbak sendiri kasih tau tau sama suami ibu jujur aja sama istrinya si Mbak Idris sudah banyak tamu puluhan saya sumpahin kalian tuh sakit perut karena kalian makan duit haram eh suami saya nggak gitu ya kerjanya ini asal kalakalan kalian aja ini bawa-bawa kayak gini ya kalau ini sampai jadi duit saya nggak bakal kesini lagi ya sudah kubilang ah tak tambah satu minggu itu belum kelar berhubung ada halangan jadi sabarlah dulu dari kemarin kemarin ada halangan ada halangan sabarlah dulu dulu yaudahlah Mbak kalau kayak gini caranya kan udah ada bukti saya juga nggak mau nggak jadi jangan-jangan percaya sama si Mbak Idris percaya sama suami saya Mbak Idris ini sudah banyak iya 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 tenang aja tenang satu minggu perjanjian memang satu M uang ini jangan nanti saya jadi korban selanjutnya lagi Mbak tidak 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 percaya sama suami saya saya saksinya Mbak kelihatan buka bawa-bawa pergi saja pergi saya ke sini cuma mau minta pertanyaan jawaban atas kebawa-bawa cuami Mbak kalian nggak sabar orangnya kalian nggak sabar harusnya kalian sabar saya dah sabar hei 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 ini hasil makin hasil satu bulan ini ya jangan bentak-bentak ini tepat Mbak kami juga butuh duit Mbak bukan Mbak doang eh di sini itu lah kami lagi ada tamu kalian harus sergai saya nggak peduli ada tanya-tanya saya musik jadinya Mbak yaudahlah Mbak penting gagalis saja eh Mbak pulang Mbak ikut sama kita Mbak hei 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 tahan dulu tahan dulu tahan dulu kalian ganggu ada tamu di sini pokoknya kalian pengen ya sakit perut ha makan di sarap eh satu-satu nanti perut kalian muncit kayak gini eh satu-satu Mbak mau ngomong ini yaudah ngomong pokoknya Neng percaya sama Mbak Idris sudah banyak puluhan orang yang minta dana mengadakan uang dalam jangka satu minggu itu hasil berhubung jangan percaya Mbak berhubung ini ada gangguan jadi kalian sabarlah kalian sabarlah sabarlah besok 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 jajik Mbak jangan berdekat sama orang yang bilang-bilang Mbak Idris eh karena itu sekongkor Mbak eh kalau misalnya kenapa ibunya jadi marah eh saya kan disini lagi ada tamu kalian hargain dong saya gak kasih tau saya kasih tau sama Mbaknya saya kasihan kalau mau ribut nanti kalau udah gak ada tamu kalian mending pergi dari sini bawah tuh daun kalian udah habisin korban berapa kalian disini eh jangan asal luduh eh 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 mbak lebih baik pergi dari sini saya jangan percaya itu mbak saya saya mbak 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 saya kembali Mbak mending pulang mana ini Mbak eh saya Mbak aja jadi ini gimana-mana yang benar percaya sama suami saya mereka itu orang yang gak sabar Mbak jadi mereka memfitnah suami jangan bikin musuh di sini ya pokoknya saya ikut campur saya enak buahnya Mbak ini 50 juta 50 juta ya udah lebih baik pergi aja saya akan berbicara sama anak-anak buah ya Mbak alas aja ya kalau sama enggak bohongi saya saya akan pergi dari sini Oh jadi itu nggak bisa sabar 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 ya Mbak Idris udah katakan kepada kalian uang 20 juta itu bukan hal kecil ya gampang dari nasabah Mbak Idris sudah kata dengan kalian ada kekuan dari besok uang itu kelar enggak arti saya benar-benar pergi sebelum pada sini kan ada tamu kan saya udah bilang saya nggak perlu disini saya mau rubuhin silahkan kalau bisa silahkan eh kalau kurang ajar saya juga di sini saya juga di sini saya butuh mbak Idris saya butuh uang itu mbak kembalin uang saya saya butuh uang itu mbak mau namu ke sini pokok ya saya harus percaya sama suami saya mereka memfitnah suami saya saya nggak peduli ada tamu atau nggak ada tamu saya nggak peduli eh kalian pergi dari sini kalau kurang ajar suami saya emang kenyataannya kayak gitu mbak kalian nggak sabar orangnya kalian lebih sabar kalian mau uang 1M tapi kalian nggak sabar janjiannya satu minggu kan bakalan jadi uang eh kalau kalau lu mau cepet lu upn bela sana kalau hampir satu bulan sambil dipuang nunggu-nunggu tuh lu bilang gua upn bela kan mbaknya itu yang bilang matanya satu minggu uang itu bakalan jadi 1M saya nggak bakalan disini kalau janji itu pak kalau janji itu malu kalau nggak sabar ya nggak bakal jadi duit sabar lu pasti nggak bela suaminya lu ya sedangkan lu ngonggol sama dia lu jangan seenaknya ngomong lu fitnah lu itu bukannya fitnah tapi kenyataan lu lihat kan jangan metak-metak lu dikasih dalam uang sama suami lu gede ini kalian pergi dan kalian ganggu aktivitas wanita kalian nggak bakalan pergi yaudah sini dulu kalian kalian lihat disini ada tamu kalian pergi dari sini mbak balik mbak bersama disitu yaudah sini saya bakal pergi tapi uang saya kembali eh gimana udah itu udah kalau nggak boleh kembali saya juga nggak bakalan pergi dari sini saya ingin berdaya tapi pakai duit orang nggak bisa udah kalian pergi salah kita nggak bakal ngajar kalian saya nggak bakalan pergi sebelum uang saya kembali nggak bisa uang itu udah bilang nggak ada kalau kalian yang ngembalikan uang saya saya bakal kesini terus iya saya bakal kembali terus ya terserah kalian mudah amat saya bakalan kasih bukti sama korban-korban kalian itu tiang kalian tiang oke nanti emsa akan ganti uang itu sekarang saya butuh lagi butuh ini mbak tapi tidak sekarang besok enggak besok 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 keburu banyak kabur dari sini besok mbak akan ganti uang itu enggak percaya percaya sama ikhris enggak saya nggak bakalan percaya saya ajak yang bohong sama mbak gitu enggak suami saya udah bilang kan besok yaudah kalian pergi solo saya belum percaya sama kalian enggak bohong mana ada ngaku yaudah kalian besok datang lagi aja kesini pasti kalian pindah pasti kalian kabur enggak enggak bentar ini apaan ini bentar santai santai kami tidak bikin kerusuhan kami tidak bikin kerusuhan disini terus apa tadi mbak-mbak ini marah-marah ya bukan marah-marah karena mereka-mereka ini mau menuntut haknya iya kan bisa ngobrol dengan baik-baik nggak usah marah-marah dulu iya kan dia nggak marah-marah dia kan ingin menagih janjinya siapa itu mbak Idris katanya mbak Idris itu bisa menggandakan uang akhir kemudian janji satu minggu sampai sekarang nggak ada kan tadi mbak Idris sudah bilang kemarin ada gangguan ya kalau yang namanya begitu berarti penipuan gitu loh tidak seperti itu tidak seperti itu tidak seperti itu gimana kan ada gangguan gangguan apa nggak usah nyolot lebih baik kamu pergi dari sini ya anda juga santai bos ente maunya apa udah saya maunya kamu pergi dari sini gangguan udah kalian pergi aja dari sini udah penipu kalian itu penipu penipu mbak uangnya udah diambil belum terus gimana kata dukunnya ambil aja dulu uangnya udah diambil belum santai bos kalian pergi belum diambil iya katanya besok coba saya mau mengandalkan uang lah santai dulu santai saya mau mengandalkan uang besok cair ya ya besok atau berikan cair udah udah jelas kalian besok kalian bisa datang lagi kesini pasti kalian pindah saya juga tahu pindah kemana ini kan tempatnya mbak Idris markas kalian tuh banyak bukan satu doang bohong ini bohong jangan sampai kita teripu mana ada maling aku kalau emang beneran kalian nggak bohong ya pasti uang itu udah jadi uang mbak Idris udah bilang besok ya kan udah jelaskan tadi bilang besok kalau udah di belakang besi tahu rasa loh besok 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 kita ribu dari sini lebih baik bapak bapak dan ibu-ibu ini pergi dari sini ya bapak bapak ibu-ibu lo ngusir ininya gitu saya ngusir mbak Idris suruh ngobrol dengan saya sekarang juga saya udah bilang mbak Idris lagi ada tamu nah mbak Idris lagi ada tamu kalian sebagai apa disini saya juga sebagai penjaganya disini penjaga iya penjaga harus bisa mendamaikan secara baik-baik ya udah makanya tadikan saya udah di bapak dan ibu-ibu kalau bisa malam ini pulang dulu Betos bisa kembali lagi saya ada perlu saya ada perlu tadi kan mereka yang ada perlu sekarang saya mau ada perlu sama Idris itu gitu saya mau menggandakan uang tenang aja nggak rubut-ribut hari ini malam ini sedang ada tamu jadi nggak bisa diganggu dulu kalau mau kalian kesini lagi kalian besok sini ya keburu kalian pindah coba tanya dulu sama Idrisnya boleh nggak gitu ini laki ini laki gitu tapi kalian jangan cek keributan lagi disini ya enggak kita cinta damai nggak ribut-ribut udah salah-salah cepet-cepet jangan begitu kalian itu aduh ada ada udah sini mbak sini mbak sini mbak sini sini gimana kita harus cari bukti yang tepat ini buktinya belum tepat cari buktinya cari buktinya buktinya ya kita pura-pura aja nggak mau menggandakan uang nanti besok bisa nggak dirubah uangnya banyak gitu kalau nggak ada ya kita datang lagi kalau kalian mau ngobrol dengan baik-baik kata mbak Idris silahkan tapi gue usah ada keributan lagi kalau ada keributan lagi terpaksa saya usir ya gimana terus dibakar ini tempatnya ini kayaknya ini lah kok main bakar-bakar saya mau tinggal di mana mau baik-baik aja yaudah coba Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam jadi begini mbak apa saya tesen dari Jakarta oh denger-dengar mbak Idris ini bisa menggandakan uang ya ya saya mau menggandakan uang mbak menggandakan uang? ya prosesnya kayak gimana mbak oh sampai apa aku kayak gitu saya mau menggandakan uang sama mbak oh ya prosesnya gimana? prosesnya ini bisa disini iya ini bisa ada tempat ini lain lagi cara kerjanya gimana tuh si uang bisa menggandakan gitu? cara kerjanya itu harus butuh kembang 18 rupa sama minyak 7 minyak 7 terus ayam ayam jaluk ayam jaluk terus bunga melati iya 1 juta bisa jadi berapa? 1 juta bisa menjadi 50 juta iya 10 juta bisa jadi berapa? kali kan 1 jadi 1 M 1 M saya ada duit 500 perak mbak logaman jadi berapa tuh? saya mau menggandakan uang bisa bisa nah ini kerincingan jadi berapa tuh? oh gak berlaku ini tidak bisa lah katanya bisa menggandakan Mbak Idris ini mengadakan uang itu tidak melalui uang receh kok bisa begitu nipu jangan-jangan Mbak Idris ini tidak bisa udah kalau memang begitu bisa dibuktikan gak? masa harus puluhan juta aja uang tumbalnya iya masa juga penggandakan uang gak mungkin sekarang Mbak ini korban Mbak ini apa ini? ini jatah mau menggandakan berapa kamu? 25 juta terus jadi berapa 25 juta itu? ya banyak lah banyak bisa jadi 3M terus saya pulang bawa daun kalau ngasih duit ke Mbak ini tadi ada seorang tamu yang datang kesini bekerja sama Mbak berhubung Mbak ada gangguan mereka gak sabar sama Mbak tapi anehnya Mbak ini gak menerima uang receh harus bisa gak bisa ini sudah peraturan Mbak Idris uang receh itu orang isu dikandakan gak bisa gimana duit 500 perak itu jadi 5 juta aja lumayan gak bisa berarti nipu nipeng kamu ini nipu apa? udah nipu mas emang gak bener-bener sakti denger tau tamu saya udah nipu ini mas kalian saya mah siap hantam ini terserah kalian mau mau integrasi ya udah terserah integrasi dulu gak apa-apa udah pergi pergi saya gak mau pergi disini kalian gak tau siapa saya ini siapa emang kamu? ini jagoan saya pember atas kemusrikan jadi ini ha apa kalian bawa gini ini korban nih 40 juta keluar eh jangan pinta suami saya kamu siapa? eh saya istrinya kamu mau jadi istri penipu kayak begini eh jangan pinta suami saya kita ada buktinya Mbak ada buktinya ada apa ini kan udah bilang masih bikin kerusuhan disini kita gak bikin rusuh bapak dari tadi ngerti ya tuh bang ini ku pagas lu mau benol mati ini ku is that money ngerti saya ngerti saya mau apa iya bang jadi dia meninggal luar kan itu balik enggak mbak enggak mbak enggak mbak enggak mbak pergi kaget mbak bener kalian penipuan ini bener kan itu balik luar luar iya balik UAH!